Halo teman-teman, jadi hari ini mau bikin tutorial lagi ya, kayak bagaimana memperbaiki mooncake kita kalau misalnya isinya ini terlalu lembak tapi kalau kita kadang kalau nggak pengalaman ya kita pegang oh kayaknya udah pas lah ini tapi ternyata kita panggang ini terlalu lembak, tandanya dia terlalu lembak itu mooncake kita melebar, dia melebar ya. Nah, jadi biasanya mak sarankan bagi yang belum pengalaman bikin tausa, mooncake-nya itu bikin satu dipanggang dulu, habis dipanggang lihat hasilnya bagus nggak? Kalau hasilnya melebar, sebaiknya tausannya bisa ya dipanaskan, dimasak lagi, dikasih tepung getan lagi, dia lebih kaku gitu ya. Setelah lebih kaku baru kita bungkus lagi, kita panggang. Jadi, kalau dia ini kakunya kalau pas, konsistensinya kalau pas, dia itu nanti dipanggang dia lurus, cantik ya. Jadi, kalau misalnya ada yang terlanjur, udah dimasak ulang, tetap juga. Ya, pokoknya sulit lah mencari konsistensi kekakuannya itu bagaimana, karena masih pemula ya kan. Capek deh bikinnya. Atau dipanggang 1-2, taunya dia melebar, itu dibuang atau dibiarkan juga menyakitkan mata. Bagaimana cara memperbaikinya supaya bisa bagus ini, mak mau bikin tutorialnya ya. Jadi, ini tausannya ini, udah mak ini loh, campur air, mak masak lagi, kasih air lagi biar dia agak lembek gitu, biar dia waktu manggangnya melebar. Mudah-mudahan melebar ya, kadang kalau kita udah biasa bikin, justru kita mau bikin rusak gak bisa ya. Jadi, ini demi bikin tutorial supaya membantu teman-teman yang masih pemula, ini mak bikin ini ya. Jadi, kita bungkus dulu ini semua. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Nah, ini yang udah dicetak semua ya. Jadi, ini tips lainnya ya. Jadi, ini waktu kita cetak kan supaya jangan lengket itu, kita kasih terigu ya. Jadi, ini nampak ada terigu-terigu ini ya. Jangan langsung dibersihkan nanti. Ini imprint-nya, cetakannya hilang ya. Nah, jadi ini kita panggang dulu setengah jalan. Setengah jalan itu maksudnya sampai crush-nya ini, ini pastry-nya ini, kulitnya ini ya, mengeras. Tapi belum matang, udah itu kita ambil kuas ya, kuas yang bersih, kita bersihkan dia. Kita bersihkan ya, supaya ini nanti kalau ada terigunya langsung kita egg wash, nanti egg washnya gak cantik. Ya, begitu. Terus, tips yang lain, bikin kulitnya, jangan bikin hari ini, pakai hari ini ya. Bikin hari ini, pakainya besok. Bagi pemula, kalau bagi yang udah ular bertanduk itu, bikin hari ini beberapa jam kemudian, kayak 4 jam kemudian itu dipakai juga gak apa-apa. Nah, tips yang lainnya ya, mengapa waktu mak bikin tuh tangan mak bolak-balik ke terigu? Sebab kalau dia lengket sikit, pas kita sorong-sorong itu, kalau gak ada terigu, dia lengket sikit, kulitnya lengket ke tangan kita, ketarik, berlobang dia itu ya. Kadang kalau berlobang itu, panik kita terus gak ketutup, tapi kalau tenang kita ketutup juga ya. Jadi, itu sebabnya asik ke terigu, asik ke terigu. Nah, terus, kenapa nanti dasarnya itu, waktu mak tekan, mak kasih terigu lebih banyak? Karena dasar itu kan di bawah, kita gak nampak ya, kalau banyak terigu itu jelek sebetulnya ya. Jadi, waktu kita terigu-teriguin, kita usahakan terigunya nyerap ke kulit, jangan nampak. Kalau nampak itu dia jelek ya. Jadi, yang bawah itu kita teriguin, supaya waktu kita tekan, jangan kita tekan, naik tangan kita, lengket ke tangan kita, lubang di sini. Nah, ini kita gak mau ya, disaster, parah nanti itu. Jadi, kita kasih terigu-terigu, terus kita tekan, kita cetak. Jadi, dia keluar, itu tips dari mak. Nah, tips lainnya ya, waktu kita egg wash itu, egg wash itu selalu kita egg wash yang tipis saja. Ya, tipis. Jadi, kalau tipis, dia cantik. Mooncake itu jangan pernah di egg wash dua kali, dia crack itu. Kenapa? Karena panasnya itu, pori-porinya ketutup. Jadi, panas dari dalam itu menyorong itu, dia itu nanti crack. Jadi, egg wash sekali saja. Nanti dia cantik itu ya. Nah, ada lagi yang lain ya. Kalau misalnya, mak bilang di suhu mak itu, di oven mak itu suhunya 170, tapi mak matikan kipas. Tapi oven orang kan beda-beda ya. Kalau misalnya, kamu suhu skin itu pecah dia, turunkan lagi suhunya. Jadi, itu sifat dasar pastry ya, kulit ini. Kalau kepanasan dia itu, dia itu pecah ya. Jadi, itu dia. Makanya, mak sarankan, bikin satu panggang. Jadi, kenali oven kita dulu. Jangan pikir, aduh, abis-abisin gas saja cuma satu gitu. Kenali oven kita cuma sekali. Lain kali, kita udah catat, kita udah tahu, oh ini ovennya gini-gini suhunya, dia udah pas gitu. Oke? Kemudian itu, posisi rak. Posisi rak itu juga menentukan. Kadang, rak di sini dia agak bagus. Turunkan, naikkan, itu beda dia hasilnya. Jadi, oven ke oven itu beda. Jadi, jangan patokan mati dengan apa yang Mak Butat bilang kalau soal oven itu. Sebab oven itu beda-beda ya. Dan sekali lagi, Mak ingatkan ya. Golden syrup itu, itu setelah kita bikin, itu sebaiknya tes dengan air dingin itu kan relatif ya. Itu kalau kita udah expert, udah pandai ya. Enak. Kalau nggak pandai, ditimbang aja. Itu kan Mak ada kasih tahu timbangan akhir berapa. Setelah itu, itu harus diinapkan selama 2 minggu dulu, minimal. Terus, golden syrup kita itu bisa kita simpan. Tahun ini nggak habis, tahun depan, tahun depan, tahun depan. Dan nggak usah masuk ke ini ya, ke kulkas. Itu nggak rusak. Nah, terus kalau ada yang tanya, Mak, lemonnya ini, lemonnya mesti digini. Ikuti aja videonya. Nggak full stop, itik, nggak ini, nggak neko-neko ya. Kadang kalau nanya yang gitu-gitu, Mak kadang mikir, ini videonya bikin kayak gini kok, nanyanya kayak gitu sih. Ya, itu dia. Terus, kalau ada yang mengeluh, lemon saya ini pahit. Jadi, zaman dulu Mak di Medan itu, belum ada lemon lokal ya. Mak denger, lemon lokal itu bisa pahit ya. Jadi, belilah lemon impor. Ya, orang beli sebiji aja bisa bikin banyak ya. Jadi, bukan mesti beli 2 kilo gitu. Jadi, Mak selalu pakai lemon impor dan itu tidak pernah baik ya. Oke, jadi ini chop-chopnya sampai di sini. Tips dan trik dari Mak, kita masukkan ke oven. Mudah-mudahan ini melebar ya. Kadang, kita kalau udah bebikinan, kalau udah pinter, kalau udah sering kita, udah berhasil kita ya. Mau kita bikin lagi supaya dia jelek, nggak bisa lagi. Contohnya, kalau kita bikin roti ya. Sekali kita berhasil bikin roti yang lembut, besoknya suruh bikin roti yang keras, udah nggak bisa lagi. Nah, ini mudah-mudahan dia melebar. Jadi, Mak bisa tunjukkan bagaimana cara memperbaikinya ya. Oh ya, ada satu lagi yang Mak lupa. Kalau bikin moon cake mabe, yang kayak marmer gitu, yang jelita gitu ya. Ini suhu oven itu kita turunkan jangan terlalu panas ya. Sebab kalau terlalu panas ini, nanti warnanya ini nggak merah ngejreng gitu, agak-agak gelap gitu, kurang cantik ya. Jadi, diturunkan lagi. Jadi, tidak usah takut, tidak mateng. Orang kita merebus, makanan 100 derajat aja mateng ya kan. Ini pakai 140-150 gitu ya. Mateng juga, cuma agak lama aja ya. Nah, ini kelihatan nih ya. Kelihatan nih, dia agak miring gitu ya bentuknya. Berarti nih yang tiga ini masih mending. Jadi, dia dalam keadaan panas gitu ya. Ini kan ada seperti pisau lah atau garpu atau apa ya. Nih, kakinya ini bisa didorong nih. Kalau pelan-pelan kita dorong pas dia lagi panas. Itu biasanya bentuknya kembali cantik. Seperti ini kan nampak agak melebar nih kakinya ya. Ini kalau panas-panas kita dorong dikit. Dia biasanya kembali cantik. Inilah, Mak Buta bilang mau dijelekkan pun susah. Ada yang orang munkiknya kan sempit menjelebar gitu ya. Ini udah Mak Encerkan nih, tausannya. Tapi tetap juga dia. Konsistensinya masih bagus. Nah, jadi caranya gitu ya. Kalau misalnya kakinya melebar gitu. Terus munkiknya nampak seperti piramid turun gitu ya. Itu bisa digeser pakai. Kayak gini-gini. Jadi pelan-pelan dibikinin dia tercantik. Kembali cantik dia ya. Jadi seperti itu. Mau kasih tau tipsnya itu. Ya. Ligu yang ada di permukaan ini ya. Setelah dia dibakar. Dia udah agak kering gitu. Mau kita sapu. Bisa kita sapu. Habis itu baru kita tunggu dingin. Baru kita egg wash. Dan ingat ya. Egg washnya cuma sekali. Dan cuma di permukaannya aja. Gak usah egg wash kemana-mana ya. Cuma sekali di permukaannya aja. Jadi kalau menjelber dia bisa ya. Kita pakai pisau atau apa. Pokoknya dia yang rata itu. Bisa kita pelan-pelan kita geser gitu. Kalau tidak parah sekali ya. Nah. Terus nanti selanjutnya tausannya jangan ini. Jangan langsung dibungkus semuanya. Digeser gitu. Kan capek ya. Dipanaskan lagi. Ditambah ketan lagi. Nanti dia agak-agak kaku gitu ya. Baru kita ini. Nah terus ada yang bilang itu tausannya itu. Kalau dikasih ketan itu. Nanti. Udah beberapa hari makin keras. Ini taus sama ini udah 2 minggu ya. Kan ada yang tausah hitam itu yang mak. Bikin videonya cheat pakai. Apa itu. Ketan ya. Itu udah 2 minggu di. Apa ini. Di kulkas. Udah itu dijadikan moon cake. Itu tetap gak keras kok. Nah ini udah tinggal di egg wash aja ya. Udah dingin ya. Jadi egg washnya itu. Kita mulai dari samping-samping. Ini tips dari mak ya. Nah terus ini. Kita egg washnya itu. Tipis-tipis aja. Ya. Kalau ada. Telur yang. Kecelakaan. Jatuh menggumpal ke dalam ini. Celah-celahnya ini. Itu harus dibersihkan. Kalau enggak nanti dia jelek juga. Nah jadi moon cake itu. Kalau di makeup tipis gitu. Dia cantik. Kalau dikasih tebal tuh terus jelek. Nah setelah kita egg wash. Kita masukkan ke oven tuh. Bentar aja udah. Ini loh. Udah mateng gitu ya. Nah jadi kalau misalnya. Merasa mau tebal gitu ya. Walaupun tipis gitu kita egg wash. Dia tetap cantik. Sebab apa? Nanti ada minyak dari izinnya keserap ke kulit. Nanti keserap ke telurnya itu. Nanti telurnya kayak kembang. Kayak dua kali egg wash. Sebetulnya enggak cuman sekali. Itu tips dari mak ya. Ini udah selesai di egg wash. Ini bisa kita kembalikan ke oven ya. Nah jadi ada tips dari. Tips lagi dari mak ya. Kalau misalnya bikin tausa itu. Kadang kita masaknya dengan hati-hati. Dengan api kecil sekali ya. Masak tausa ya. Terus. Ternyata setelah kita bungkus itu. Kelur minyaknya ya. Nah sebetulnya. Sebelum kita bungkus. Kita waktu bulat-bulat kan. Kita taruh di piring. Dibiarkan sebentar tuh. Kalau dia itu. Kelur minyak nampak tuh kelur minyak. Minyak menggenang di bawah bolanya ya. Jadi. Kalau seperti itu ya. Cara mudah mengatasinya. Dikasih tisu gitu. Terus bola-bolanya disusun di atasnya. Nanti sebentar. Jangan sampai lama-lama ya. Nanti habis minyak diserap tisu semua. Itu disusun di atas tisu gitu. Nanti sebentar terserap minyak. Bikin munkik. Tetap cantik dan tidak merubah rasa. Itu tips untuk mengatasinya. Tips sesat lah gitu ya. Nah ini kembalikan ke oven. Sebentar aja itu udah mateng. Jadi. Kita kembalikan ke oven. Biasanya emak gak nunggu-nunggu sampai itu. Balurnya itu sampai. Ke bakar gitu. Asal dia kering mateng udah. Ini udah mateng nih ya. Jadi ini. Munkik jelita kita. Jadi kalau munkik jelita itu. Kita gak mau ini loh. Ada warna gitu. Kita. Pastrynya mateng udah. Nah ini kan nampak ada. Ini. Agak menjelebar dikit ya. Nah ini bisa diiniin. Pas dia lagi panas itu. Bisa disorong. Pas dia lagi panas nih. Bisa disorong gitu. Terus abis disorong. Dibiarkan dingin gitu. Nah jadi. Kalau ini kan tidak begitu menjelebar ya. Jadi sorongnya agak susah. Karena memang gak gitu menjelebar. Kalau. Dia menjelebar gitu. Itu betulnya sorongnya gampang. Nah terus. Ada yang nanya emak. Kalau saya kurang-kurangi. Misalnya cetakan saya 100 gram. Saya bikinnya 75 gram. Itu. Boleh gak? Boleh. Tapi nanti dia kayak gini. Nah kayak gini nih mak kurangi dia ya. Dia nampak jelek. Dia nampak kayak cebol gitu ya. Udah nih. Udah mateng kan. Ini tinggal kita mau dicek warna atau mau gini aja. Boleh sih ya. Nah nih. Udah mateng. Udah cantik. Udah mateng. Udah mateng. Udah mateng. Terima kasih.